Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tetap bahagia, tetap happy, tetap semangat Semangat selalu ya, Bismillah Senyum semua nih dari ujung ke ujung Senyum, gak jadi kesel karena lu lihat ruangannya istimewa Saya berharap apa yang kita pelajari kemarin sudah di luar kepala Pertemuan pertama itu kita belajar tentang teori berdiferensiasi Berdiferensiasi, teoritisnya, landasan hukumnya, sosiologisnya Filosofis Jadi teori berdiferensiasi, kita punya, ada konten Itu tadi adalah yang pertama yaitu landasan Ada empat ribu ya Pak Filosofis, teori, sosiologis, hukum Sebagai masyarakat, menganggap pada siswa Muridnya Sebagai? Sesat Di apakan muridnya itu? Mencari kemulikan Ada produk, proses, dan konsep Eh, konten Produk, proses, dan konten Kebutuhan, karakteristik Lingkung belajar dengan Budaya juga Kembali Kemarin kita telah mengamati Video Tentang Pembelajaran Dikolasi Dikolasi ya Pada mata pelajaran kimia yaitu pada topik laju reaksi Di sana sudah pada penerapan prinsip-prinsip diferensiasi Kemudian Sesuai dengan pada penerapan kemarin Udah seterap bu Mau tanya begini ya Di sekolah saya itu kan ada Dari IPA, IPC gitu enggak sih Cuma misal 111 sudah 2, sudah 3 Tapi kita udah tau 111 sampai 4 itu IPA gitu Dan Ada anak-anak yang memang Mungkin dia punya cita-cita Mungkin jadi apa, dokter atau apa Problem yang hampir sama itu Ada anak-anak yang memang pada saat KBM mereka tidak konsentrasi Mereka bermain game Jadi mereka yang mungkin oke-oke banget Ijin menambahkan Pembelan saya adalah guru ekonomi Aku tahun kelas 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 Pasusnya adalah sama dan terima kasih sudah memberikan masukan Berbagi praktik baik Itu disediakan eskul orang yang berkata Poli ya eskul poli SMA 14 Dekat dengan paja 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 SMA 14 Mengutip dari kematalan ibu kemarin bahwa tidak setia Anak harus menuasai semua Ketika anak sudah paham Menguasai risahnya mendengar saja Berarti kan kita sudah apresiasi Kayaknya lack of skill dan segalanya Memang faktor zonasi itu luar biasa Pengaruh banget Mesti diatakan Tapi ada beberapa yang akhirnya mereka keluar Akhirnya mereka mulai keluar Yang tidak tahan Ketika ditelusuri Oh dia zonasi Masukkan Di hari Jumat tanggal 25 Otober 2024 Ada 40 guru SMA Di lingkungan Provinsi Bantan Diundang BPSTND untuk mengikuti Pelatihan pembelajaran Pelatihan pembelajaran Defensiasi Angkatan kedua tahun ajaran 2024 Selama tujuh hari tetap muka Kesiapan belajar Minat dan profil belajar Hubungkan dengan yang ini Nah Apa Keterkaitan antara Kesiapan belajar dengan konten proses produk lingkungan belajar Apa Keterkaitan minat dengan konten proses produk lingkungan belajar Apa Keterkaitan profil belajar dengan konten proses produk lingkungan belajar Keterkaitan Yang terkaitan minat itu apa itu ya Masing-masing Lompoknya tadi Nah Lalu kaitkan Bagaimana nanti menyajikannya pada konten jalan berdifensiasi Yang ada 4 elemennya Konten, proses, produk, lingkungan belajar Dapat dipahami Ya Oke Ya Jadi Ketika Bapak Ibu ada di kesiapan belajar Yang maksudnya adalah ini Ya kan Siapa belajar ke ini ya Sejauh mana kemampuan pengetahuan dan pengetahuan pesanit dalam mencapai dunia pembelajaran Pengetahuan dan pengetahuan awal apa yang sedang dimiliki oleh pesanit seberharap materi padelanya akan dibahas Apa yang dihubungkan oleh pesanit sehingga mereka dapat berhasil dalam pelajarannya Nah Setiap pesanit memiliki potensi untuk bertumbuh baik secara fisik mental dan kemampuan ketuanya Gitu kan Nah Masukkan di sini Bagaimana Ya Hal yang tadi itu Kesiapan belajar itu Bisa masuk ke Konten Proses produk Penyajiannya berdifensiasinya di Pakti kelas seperti apa Iya Pakti pami Dicara aja dulu Dibacara 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 Somis Jatuh Selama tujuh hari Tata buka Semana terus Bapak ibu guru Yang selalu terus Menuntut ilmu Untuk mengidik Putra putri Generasi penerus Bangsa Sehat selalu Bapak ibu guru Bahagia selalu Bapak ibu guru Engkau adalah Meninggalkan keluarga Demi kecerdasan Dan kebaikan Anak bangsa Tetaplah menjadi orang baik Bapak ibu guru Dan selalu menjadi contoh Anak didikmu Menjadi orang tua kedua Untuk anak didikmu Mengajar dan mendidik Dengan hati dan kasih sayang Sayangi selalu Anak didikmu Karena anak didikmu Adalah ladang ibadahmu Sebagai bekal amal Di akhirat nanti Tuhan selalu melindungi Dan menyelamatkanmu Wahai bapak ibu Wahai bapak ibu Anak ayo 一些 Macas Anak Oh ya siap Siap Bologna Bologna Dan Oja Ajaran difensiasi, angkatan kedua tahun, ajaran 2024, selama tujuh hari, tatap muka. Semangat terus, bapak ibu guru, yang selalu terus menuntut ilmu, untuk melibik putra putri, generasi penerus bangsa. Sehat selalu, bapak ibu guru, bahagia selalu, bapak ibu guru. Engkau rela meninggalkan keluarga, demi kecerdasan dan kebaikan anak bangsa. Tetaplah menjadi orang baik, bapak ibu guru, dan selalu menjadi contoh anak didikmu. Menjadi orang tua kedua untuk anak didikmu, mengajar dan mendidik dengan hati dan kasih sayang. Sayangi selalu anak didikmu, karena anak didikmu adalah ladang ibadahmu. Sebagai bekal amal, di akhirat nanti, Tuhan selalu melindungi dan menyelamatkanmu, wahai bapak ibu guru. Hari Jumat tanggal 25, Oktober 2024, Ada 40 guru SMA, di lingkungan Provinsi Banten. Diundang BPSDM, untuk mengikuti pelatihan pembelajaran, difensiasi angkatan kedua tahun, ajaran 2024. Selama tujuh hari, tetap muka. Semangat terus, bapak ibu guru, yang selalu terus menuntut ilmu. Kerja kita, kita sudah detailkan semuanya, sehingga tiga hal aspek siswa kita ini masuk ke dalam elemen berdifensiasi. Dan ini luar biasa bapak ibu sendiri yang temukan. Nanti saya berikan PPT-nya, dan ternyata pas gitu ya. Walaupun tadi kaya tadi yang searching-searching, memang itu tujuannya ya, yang searching-searching dan itu memang pas, kena ya semuanya ya. Oke baik, saya persilahkan ini, sesuai lurutan ya. Ya kan? Dari kesiapan belajar, lalu minat, lalu profil belajar. Monggo, silahkan. Untuk yang ini sudah di-taken nih, ini sama Pak Menteri nanti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok, keagaman peserta, siapa belajar? Mencoba untuk mendiskusikan hasil dari diskusi kami, yaitu keragaman peserta didik pada kesiapan belajar. Dan saya akan menjelaskan, ada poin, konten, dan proses. Di dalam konten, yang poin yang pertama adalah, guru menyiapkan media pembelajaran yang mengacu kepada keragaman siswa. Keragaman siswa itu didapatkan dari pertemuan awal, di sini ada tes diagnosis, di mana tes diagnosis itu untuk menentukan siswa itu termasuk kategori gaya belajar seperti apa. Kemudian, yang kedua, konten materi yang diberikan menarik sesuai dengan gaya belajar siswa. Ini masih mengacu kepada dari hasil dari tes diagnosis tersebut, karena dalam satu kelas itu terdiri dari tiga kelompok siswa yang mengenali tiga belajar yang berbeda. Otomatis, secara tidak langsung, ketika guru akan mengajar di dalam kelas menyiapkan materi tiga yang berbeda. Di antaranya adalah seperti PowerPoint mungkin, atau video, dan yang lainnya. Kemudian, di konten proses, elemen berdifereniasi, yang pertama adalah metode pengajaran. Dalam metode pengajaran, of course, guru itu akan memberikan metode yang berbeda-beda berdasarkan kelompok yang sudah dihasilkan dari sebelumnya. Kemudian, tingkat kesiapan untuk memodifikasi tingkat kesuditan pada beban belajar. Di sini, diartikan dalam artian, ketika dalam proses pembelajaran, otomatis guru harus menyiapkan. Karena sudah teridentifikasi mana siswa yang high, mana yang low, mana yang middle. Maka, ketika diberikan tugas, otomatis berdasarkan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa yang berbeda-beda. Jadi, di sini otomatis tidak ada murid yang nilainya terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Jadi, tidak ada perbedaan satu siswa yang dapatnya nilainya 0, misalkan ada yang nilainya 100. Itu karena tidak ada jarak, apa sih namanya? Karena soal itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Jadi, di sini perlu persiapan yang cukup matang bagi seorang guru untuk menyiapkan dimulai dari persiapan materi, kemudian dalam proses pembelajaran dan evaluasi. Jadi, sehingga akan, siswa itu akan berkaitan langsung dengan suasana lingkungan belajar ke sini. Dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan dari Pak Aceh. Saya di sini menjelaskan tentang produk. Jadi, produk inilah yang dapat diidentifikasi dari pembelajaran berdiferensiasi. Kalau Bapak Ibu bingung berdiferensiasi itu seperti apa, lihatlah di produk. Karena produk ini disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Produk disesuaikan dengan kemampuan siswa dalam memodifikasi hasil pembelajaran. Jadi, ada infografis, ada video, poster, blogspot, musikalisasi tuisi, podcast. Dan ini bisa diterapkan pada semua mata pelajaran. Kenapa bisa diterapkan pada semua mata pelajaran? Misalkan, kalau anak-anak yang suka membaca, dia bisa membuat blog. Menulis dan membuatkan blognya. Terus, ketika siswa yang suka visual, bisa membuat poster atau infografis. Ketika siswa bisa membuat audio visual, berarti ada video ya. Ada video, ada omatan kreator gitu. Jadi, anak-anak sekarang itu lebih menggunakan teknologi gitu. Jadi, produk-produk ini bisa disesuaikan dengan bakat dan minat mereka. Jadi, kita sebagai guru tidak menentukan. Nanti kalian harus atasinya menggunakan PPT ya. Tidak lagi seperti itu. Jadi, silakan kalian membuat produk disesuaikan dengan kemampuan kalian. Misalkan, mau bikin main mapping, boleh main mapping. Main mapping juga bisa digital dan bisa non-digital. Seperti kayak kita ini kan non-digital, tapi anak-anak juga sudah terbiasa membuat main mapping digital. Saya sudah mencobanya dan Alhamdulillah menerapkan itu anak-anak antusias. Karena mereka lebih senang. Yang membuat konten kreator, mereka bisa ada audio, ada visual, bahkan membaca berita pun bisa dibuatkan ke dalam suatu produk. Dan yang terakhir ada lingkungan belajar. Kondisi lingkungan fisik di sekolah yang mendukung kesiapan belajar. Seperti satras, media pembelajaran, laptop, itu maksudnya fisik, perpustakaan, busola, sekolah, lapangan olahraga, taman, laboratorium, fisika atau kimia, dan lain bahasa. Ini kondisi fisik ini kita bisa belajar tidak hanya di dalam kelas. Tapi kita memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekolah. Misalnya, taman kita bisa gunakan untuk belajar bersama di luar lingkungan supaya tidak bosan anak-anaknya. Berikutnya adalah kesiapan kondisi fisikis. Bukan hanya fisik ya Bapak Ibu yang kita terapkan pada anak, tapi kondisi fisikisnya juga. Lingkungan belajar ini menerapkan di konten proses produk bisa kita terapkan. Seperti yang pertama itu kondisi fisikis, misalkan mindfulness dengan teknik stop, dengan teknik icebreaking. Itu bisa ketika diproses, anak-anak sudah agak ngantuk nih mendengarkan, oke anak-anak kita icebreaking dulu. Itu masuk ke dalam lingkungan kondisi pembelajaran. Begitu Bapak Ibu kiranya mudah-mudahan dapat dipahami. Kami dari kelompok kesiapan belajar mohon maaf bila ada kesalahan dalam memprosokasikan. Terima kasih. Pada kesiapan belajar dimasukkan ke dalam konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Sekanjang atau senyampang yang kita dengarkan tadi, apakah ada tambahan, masukan, atau kritikan dari dua kelompok lainnya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dari kelompok kesiapan belajar. Izin bertanya untuk konten. Itu kan kita memberikan tes diagnostik ya. Ketika kita sudah tahu situasi kita atau musuh tadi kita itu ada visual, auditory, dan juga kinestetik. Apakah sebaliknya dicampur saja atau dipisahkan supaya lebih efektif atau bagaimana? Mohon arahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tertanya yang bagus. Silahkan. Baik Ibu, Izin menjawab. Bagaimana digabungkan saja atau tidak? Tergantung dari apa hasil pembelajarannya. Misalkan kalau pembelajarannya tentang membacakan sebuah berita apresiasi seni. Itu bisa dibagi tuh, bisa diacak lagi anak-anaknya. Nanti yang suka menulis, menuliskan, membuat skenario berita. Nah terus anak yang suka ngomong diberikan untuk membacakan berita. Anak yang suka, gak bisa dia yang pengennya gerak-gerak itu bisa memvideokan. Jadi bisa digabungkan. Tapi kalau misalkan tidak digabungkan bagaimana? Bisa, berarti anak yang suka membaca membuatnya belum spot. Anak yang sukanya ngomong bisa digabungkan ke dalam satu podcast. Setiap pembelajarannya. Misalkan tentang apresiasi seni. Ada satu senimannya, ada satu yang sebagai sumber menanyanya. Itu mereka ngobrol sesuai dengan apa tema atau apa pembelajarannya. Terus ada lagi misalkan dia sukanya visual, menggambar. Berarti membuatnya poster dan infografis. Jadi tergantung dari anak-anaknya dan tergantung dari kitanya. Sebagai fasilitator, mau membentuk anak-anak ini secara berkelompok. Sesuai dengan minat pada dirinya. Atau berkelompok sesuai dengan asesmennya. Itu bisa diacak-acak bu. Misalnya pada pertemuan ini, kita acak ya. Disesuaikan dengan diagnostik. Misalkan. Terus kita acak lagi. Campurkan diagnostiknya. Misalnya ada kinestetik, ada visual dan lain-lain. Menurut saya, itu bagaimana kita sebagai fasilitator membuat pembelajaran menarik di setiap pertemuannya. Memang capek, tapi insya Allah yakin di kelasnya akan rame bu. Dan akan suka anak-anak. Alhamdulillah saya sudah melakukan itu. Dan capek-capek. Tapi anak-anak antusias di tiap pelajarannya. Kebetulan saya pelajarannya seni rupa. Jadi memang... Saya bocorkan ya. Jadi saya bocorkan. Saya seni rupa. Guru pendidikan seni rupa. Jadi memang kalau di dalam diferensiasi ini, apakah Ibu sudah menerapkan? Sudah. Setelah saya belajar diferensiasi ini, saya sudah menerapkan. Cuma setelah pembelajaran diferensiasi ini, setelah saya mengikuti pendidikan, lebih ternyata, oh yang saya terapkan itu ternyata begini produknya, begini teorinya. Jadi, gimana fasilitator membuat suasana kelasnya menjadi asik dan membuat menarik. Tuh, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke. Ini kan untuk di kelas ya. Ini kita di kelas 10. Ini Buntan ya. Buntan, itu bagus banget ya seperti ini. Berarti kan harus disatukan ya antara visual auditory dan kinesis terking. Ini yang kelas 10 mau masuk ya ke kelas 10. Nah, itu kita pisahkan. Ternyata kelas visual itu supi banget. Kelas auditory ramai. Kinesis terking periur gitu ya. Ternyata di satu kelas itu, kalau visual semua itu sepi. Nah, ternyata di kelas 11, kita gak ada lagi tes diagnostik untuk seperti itu. Jadi, kita satukan lagi. Sehingga disitu campur. Ada auditory, visual, dan kinesis terking periur yang digabung. Jadi, baiknya digabung ya, Bu. Terima kasih. Supaya semuanya terkena ya, Bu. Iya, betul. Dan jadi memudahkan juga gak pisah-pisah lagi teman satu kelas dan satu kelas itu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Kesiatan belajar. Lanjut, kelompok rumah. Kelompok Minar, maju semua dulu, Bu. Oh, gitu? Karena itu. Dengan rasa gembira, sangat bermanfaat sekali perkembangan kita kali ini. Kami dari grup Minar. Saya ketulah MC, ya. Ibu Dupia, kenalkan nama saya Ibu Dupia. Saya akan kenalkan teman-teman saya di samping saya yang beautiful-beautiful dan handsome ini. Ada Bapak Menteri kita. Bapak Amun ini mana Bapak Amun? Ada Bapak Iwan. Bapak Iwan adalah salah satu guru. Kamu dengar ya, Pak? Ya. Oke. Semoga lulus. Kami dari rumah. Aamiin. Amin. Bapak, ada yang berhubungan. Bapak Iwan? Bapak Iwan. Bapak Iwan, angkatan berapa? Sembilan. Sembilan. Kan doang ya, Bu, ya? Amin. Amin. Ada Ibu Desi yang menangis silahkan Ibu Desi. Ada Bapak Kandung. Ada lagi Ibu Adisa Yesa Ada lagi Ibu Sri Rezeki Ada lagi Ibu Albori Aliran itu Albori itu Bu aliran di India itu Ada lagi Ibu Albori Ada Ibu Renyo, Ibu Purwanti dan Bapak Saipur Telemarketing kita Oke, teman-teman kamu dari kelompok yang bertahagi ya Pembelajaran berdiferenciasi dan kataan kedua Buah papaya enak dikonsumsi Buah papaya enak dikonsumsi Buah papaya enak dikonsumsi Oke, kita mulai dari pengertian ya Apa sih minat itu? Minat adalah kecenderungan hati terhadap sesuatu Nah, kemudian Kalau minat siswa itu bisa diukur ya Nah, dengan empat indikator Ada ketertarikan belajar Kemudian perhatian dalam belajar Motivasi dalam belajar Dan pengetahuan siswa Nah, lalu bagaimana hubungan atau perkaitan minat Dengan keempat elemen dalam pembelajaran diferensiasi Oke, yang selanjutnya disampaikan oleh Bapak Menteri Terima kasih Terima kasih Yang saya mengisikan kesempatan kepada Menteri Pendidikan yang baru Baik, jangan khawatir Bu Sebelum saya melanjutkan dari Minat Kebetulan hari ini saya kerjata untuk minat mereka Dari kelompok minat Cuma sebelumnya, Alhamdulillah Saya jauh-jauh dari sini Mudah-mudahan Ya, ada apa yang saya ambil dari sini Nanti ditularkan ke anak Di Dekar Minat Dan kebetulan juga Fotoan kopi yang berdiri di sini Adalah fotoan kopi Menteri Pendidikan Mudah-mudahan Mudah-mudahan Apa Ketularan nasibnya Walaupun bukan saya, nanti anak saya Baik, saya lanjut dari Minat Itu ada konten Dan di mana konten ini adalah Yang disesuaikan dengan minat siswa Akan membuat siswa tertarik dan ringan terlibat Terlibat dalam pembelajaran sebagai siswa Lebih antusias dan fokus dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar Yang kedua Bahwa Indikator daripada Mengukur minat siswa Yang kedua adalah produk Yang dihasilkan Di mana pembelajaran yang disesuaikan dengan Minat siswa akan mendorong kreativitas siswa Dalam menyelesaikan tugas dan Memungkinkan siswa menunjukkan kemampuan secara optimal Sehingga hasil kerja yang didapat Berkesinabungan atau Hakikat Hakikat Belajar sepanjang hayat Seperti yang dibawakan oleh Bapak Yajar Diwantara Bahwa Belajar adalah sepanjang hayat atau sepanjang masa Baik, mau dilanjut oleh Pak Ketuk Sekaya Ya 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 Cek, cek Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Langsung saja saya nanti lanjutkan ini Untuk Memang untuk minat Dalam pembelajaran yang tadi sudah disampaikan pertama Ketertarikan belajar Perhatian dalam belajar Motivasi dalam belajar Pengetahuan Ini memang Tugas guru ini memang Rada berat juga Ya kan Untuk keempat ini Bagaimana kita bisa Melihat Dulu Yang belakang tolong fokus ke sini depan dulu ya Halo Halo yang belakang Tolong berhatiin dulu Saya lanjut lagi ya Gini ya Untuk minat Kalau minat yang tadi saya ada empat Berkaitan dengan Apa Ketertarikan Ketertarikan belajar Perhatian dalam belajar Motivasi dalam belajar Dan Ini Menurut saya memang Sangat-sangat luar biasa Bagi beban Bagi seorang guru ya Harus bisa Kita Di kelas ini Bagaimana kita Artinya Dalam proses pembelajaran itu menarik Segala macam Dan Dan konten Ini produk ini Harusnya Kalau menurut saya Yang Terakhir ya Produk Jadi dari proses segala macam Dalam proses saja Proses pembelajaran itu kan Kalau saya sendiri Di geografi Saya misalnya Atau belajar Misalnya belajar geografi Pembuatan peta Peta secara sederhana saja Itu yang Kalau menurut guru Memang mudah Tapi kalau Yang siswa itu Ada susah juga Nah Hasilnya Produk ini Saya tidak Tidak mengharuskan Si anak ini Mungkin menggunakan Kertas atau apa Tapi udah sekarang Udah misalnya Yang punya HP Segala macam Aplikasi Dia jago Dia silahkan Kumpulkan dengan Berupa aplikasi Tapi ada juga Siswa yang Jago dalam Menggambar Segala macam Silahkan Menggunakan Bakatnya Untuk menggambar Dalam produk Segala macam Itu Tetap ada penilaian Di saya Mungkin selanjutnya Bisa diteruskan Oleh Bapak kita Ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelum saya Mereka Teruskan Saya mohon maaf Tadi Kepada Wabarakatuh Apa namanya Apa namanya Abe ya Tadi terganggu Waktunya sebentar Tadi ada Perintah Marketing Betul sudah Sudah Tapi bayarnya Belum Gak maaf Bapak Bapak Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan, yaitu minat dengan pembelajaran berdiferensiasi Yaitu yang komponen berikutnya yaitu lingkungan belajar ya, proses pembelajaran yang disesuaikan minat sesuai, mempengaruhi cara sesuai memproses dan memahami informasi sehingga membuat sesuai lebih mudah memecahkan masalah dan mengembangkan keterampilan berpikir Nah jadi di dalam pembelajaran berdiferensiasi salah satu komponen yang paling penting adalah proses ya Nah di dalam proses ini yang harus kita memberikan dindingan pengawasan dan pengarahan sesuai dengan keunikan sesuai masing-masing Nah misalkan saya mau memberikan contoh ya, kalau saya kan ngajarnya matematika ya Kalau matematika agak kaku mohon dimaklumi ya, cara penyampaiannya singkat saja tidak banyak retorika ya, tidak banyak ngomong Kalau A ya A saja yang tidak kesana kemarin, mohon maaf ya Jadi kebetulan kalau saya kan, saya kasih contoh dulu ya Eh boleh Apa namanya yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi ya Kebetulan saya ngajarnya di daerah pelosok ya, kalau orang pandekan bilangnya beje kan Apa itu? Bulat droid ya Kalau di daerah-daerah pelosok seperti itu memang dari segi pendidikan ya, mulai dari masyarakat itu memang agak kurang ya Jadi kami berharap supaya anak-anak cerita saja ya, termasuklah saya misalkan ada 36 tidak perlu semuanya Yang penting mau sekolah saya sudah syukur ya gitu ya Nah gitu ya Kemudian kaitannya dengan tadi pembelajaran diferensiasi pada proses ya Apa namanya, ketika menyampaikan materi matematika di kelas 10 atau kelas 11 Kebetulan saya ingatkan di kelas 10 dan kelas 11 Itu memang agak susah Nah, sedangkan dasar dari matematika itu adalah operasi hitung Operasi hitung itu dikenalkan sehingga di dalam rahim mungkin ya Jadi waktu SD ya Dikenalkan di tingkat fase A, B, C ya Nah, ketika di SMA kan itu kan fase S harusnya sudah memuasai Nah, ketika saya mengajarkan dasarnya saja sudah itu apa namanya Mereka tidak memuasai Jadi otomatis ya tadi dengan keunikan siswa masing-masing Saya harus mencari cara untuk menyampaikan supaya semuanya dapat memahami Ya mungkin saya juga masih, apa namanya, belum begitu memahami tentang diferensiasi Tapi kalau setelah saya mengenal diferensiasi ada kaitannya juga gitu ya Nah, di dalam proses ini saya mencoba ya tadi mengarahkan setiap atau membimbing setiap siswa di dalam pembelajaran itu Kembali lagi tadi ke operasi hitung dasar Oke, nah ya Nah, nggak mungkin Sudah dulu ya ia Semua proses itu kalau di sini umum ya Yang saya contensikan kalau di dalam Matematika tadi seperti itu Kalau di proses ini bisa di semua pelajaran ya Nah disini contohnya di dalam proses itu adalah Membaca, mendengar, melakukan atau praktik, melihat dan mengamati Ya Sudah? Sudah lingkungan belajar Oh satu lagi Ya kemudian untuk komponen berikutnya di dalam pembelajaran perinsiasi yaitu lingkungan belajar Nah lingkungan belajar juga penting ya Tergantung dari setiap mata pelajaran yang dipelajari ya Mungkin lingkungan belajar ini bisa bervariatif Seperti yang kemarin sudah disontohkan ya Kalau kemarin itu di dalam pelajaran kimia ya Itu bisa menggunakan lingkungan belajar Tidak hanya di dalam kelas Kemudian memanfaatkan konten IT-nya Misalkan lab komputer Kemudian lingkungan sekolah Mungkin juga bisa di luar sekolah juga ya Kalau misalkan di luar sekolah itu misalkan Yang berkaitan dengan pembelajaran ekonomi ya Pergi ke pasar sekalian belanja sayur Itu ya Kemudian kalau contoh yang lain Misalkan pelajaran apa ya Matematika ya Matematika ya Bisa di pasar dulu Di beras begitu ya Bisa di pasar mengejarkan mereka untuk bagaimana cara berhitung juga Dengan masalah harga ya Dan juga negosiasi Emang berusaha ditawar? Apa? Berusaha bisa ditawar? Harus ditawar? Harus ditawar? Harus ditawar? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya menambahkan sedikit Sebelum menunggu present nanti Jadi dengan adanya hasil asesmen yang tepat Nah nanti akan disesuaikan dengan metode pendapatan dan juga strategi pelajar yang akan diseterakan Kemudian nanti di akhir hasilnya itu di infeksi di akhir pelajaran Mungkin kalau kamu sudah sesuai apakah produk perbaikan atau bagaimana Sekian dari kelompok kami saya kembalikan ke MC dulu Terima kasih 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 Jika ada pertanyaan Malaupun kritik saran kami sangat Menerima sekali untuk kemajuan kami semua Para guru di seprovinsi banter Oke Kami tutup Wabila iku api Kami tutupan individual Salamualaikum Salamualaikum Waalaikumsya Salamualaikum Mahala, naikumsya Mahala, naikumsya Tepuk satu Tepuk satu Jadi tepuk dua Tepuk tiga Tepuk satu Kan gak ada tepuknya Tepuk itu kita semua Minta-tepuk Kedis 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 Oh iya Pak Kedis date Baik Kita lanjutkan di elektron semartinya Masuk ke bagian ketiga tentang profil atau gaya belajar Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu Teman-teman nanti yang diperkilapannya silahkan berdiri Yang pertama Bapak Ahmad Jain Ibu Arini Ibu Arini Ibu Arini Bapak Dede Ada Bapak Dede Ada Ibu Dede Maksudnya ada Pak Eko Bu Eski di sebelah saya Saya Bu Ely Pak Komaruni Pak Komaruni Ini PJ ya Ibu Meike Pak Sujiman Dan Pak Sufriho Kita mengetahui tentang Kesiapan belajar siswa Kemudian minat siswa Maka masuk ke bagian yang ketiga Yaitu tentang profil atau gaya belajar Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu Bahwa profil atau gaya belajar itu ada dua jenis Yang pertama bentuk interaksi belajarnya Yang kedua tentang gaya belajarnya Bentuk interaksinya seperti yang kita sudah tahu semuanya ya sudah kita lakukan di dalam kelas Yang pertama bisa secara individu Yang kedua berpasangan dan yang ketiga secara berkompok Dan untuk profil atau gaya belajar Yang berikutnya yang kedua itu tentang gaya belajar Ada tiga jenis yaitu Auditori, siswa, dan kinesthetik Tadi sudah dijelaskan Dalam di kelompok sebelumnya Di kelompok minat itu tentang Auditori, siswa, dan kinesthetik Untuk penerapan di dalam kelas Untuk kata pelajarannya Saya serahkan kepada BSI Ini semua sebetulnya menurut saya sudah kita lakukan dalam pembelajaran kita di kelas Nah disini mungkin saya hanya mengungkapkan kembali Mengulas kembali apa-apa yang kita sudah lakukan tadi Nah berkaitan dengan profil atau gaya belajar siswa Yang sudah kita ketahui, kita pelajari Bahwa siswa gaya belajar yang ada ya auditori Lebih cenderung untuk mendengarkan Kemudian ada siswa yang kecenderungannya visual Yang kecenderungannya melihat Dan ada siswa yang kecenderungannya itu skomotorik Atau kinesthetik yang kecenderungannya untuk melakukan Mergerak ya Nah dari gaya belajar siswa ini Gurulah yang harus mampu untuk mengakomodir Bagaimana kemampuan siswa ini sebagai potensi yang kita gali Untuk mencapai tujuan pembelajaran Dikaitkan dengan konten Guru memberikan sumber-sumber belajar Bisa buku teks, kemudian PPT Atau video pembelajaran Kemudian dikaitkan dengan proses Siswa diminta untuk menyimak Misalkan salah satu video yang ditayangkan Tentang materi biologi Nah disana di kelas 12 ada materi tentang pembelahan sel Nah siswa diminta untuk melihat, menyimak Kemudian mengamati proses-proses pembelahan sel Mungkin Bapak Ibu yang kurang mendalami tentang biologi Belum tahu itu sel apa Nah disitulah nanti guru memberikan Mengingatkan kembali bahwa sel dipelajari di kelas 11 Jadi ada keterkaitan antara pelajaran di kelas 11 dan kelas 12 Nah dikaitkan juga dengan kehidupan sehari-hari tentang sel ini Ini perlu sekali untuk disampaikan kepada siswa kita Sel itu apa kemudian ada di mana Anak-anak biarnya sudah yang di kelas 12 sudah mengerti bahwa sel itu ada di tiap makhluk hidup Dia unit struktural yang terkecil dan juga unit fungsional dari seluruh makhluk hidup Nah kemudian setelah diberikan satu media video Dalam produknya dikaitkan dengan produknya Siswa diminta untuk membuat peta konsep dari materi pembelahan sel Selain itu juga siswa dibuat untuk menggambar bagaimana sel itu membelah Kemudian diberikan contoh-contoh konkret dalam pembelahan sel Bahkan pada pembentukan gamet atau gametogenesis Pembentukan sel kamin jantan atau sel gamet jantan Sel sperma dan sel gamet betina Untuk pembentukan ovum Nah biasanya anak-anak disini excited bu Karena mereka kan remaja-remaja Nah disekulah guru juga harus Yakinkan bahwa ini ya ilmu ketahuan yang penting untuk kedepannya Kemudian di lingkungan belajar Guru dapat membawa siswa ke laboratorium Kemudian sama-sama melihat Sekarang kawetan sel gamet jantan Bahkan sel gamet betina Demikian dari kelompok kami Saya kemudian kan ke Jadi di awal Pada konten itu Disediakan keberagama Untuk belajar penginfasasinya Jadi disediakan buku teks Disediakan PPT dan video Buku teks dan PPT itu mungkin Kesenderungannya untuk baya belajar yang visual Kemudian Yang video itu untuk yang Auditori visual juga bisa Kemudian disana ada perintah-perintah Jadi atau gerakan-gerakan Yang mungkin nanti Anak-anak dengan gaya belajar inostratif dapat menilumnya disana Atau dapat menerangkannya disana Kemudian pada prosesnya Ya tadi sudah kan Hanya ada anak yang Gaya belajar yang visual Dia menyimak dalam teksnya Di teksnya Kemudian yang auditori Dengan suaranya Dan Inestetif dengan gerakannya Prolumnya tadi sudah dijelaskan Juga ada beragam sesuai dengan Minat anak-anaknya Itu mungkin yang bisa disampaikan Bapak Ibu silahkan dibuka pertanyaan Tiga pertanyaan saja Tiga pertanyaan saja Silahkan Tiga pertanyaan saja Kemudian pada video juga Ya kemudian Untuk yang visual Itu di buku teks Untuk inestetik Bisa di Figurunya Jadi itu Menunjukkan keterkaitannya Pada prosesnya Yang visual Visual mempunyai Warnanya Saya cek di sini ya Jadi sesuai dengan warnanya Itu bisa diperhatikan Berhubungan selalu dengan yang lain Untuk produknya Bagi peserta didik Yang kecemburungannya Visual maka Membentuk peka konsep Bisa di pamit teman-teman Terima kasih Luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kita beri W Kita beri O Kita beri W Luar biasa Luar biasa ya Bapak ibu hebat semua di sini ya Saya beruntung sekali Bisa ketemu Kelas angkatan 2 ini ya Insya Allah selesai nih Materi kita Teori kita Nanti saya beri tambahan 2 PPT Tapi 2 PPT itu Sudah Bapak ibu pahami Dan sangat benar Dan semua yang sudah ditampilkan Ini luar biasa Oke Selamat beri silahat Tambah 60 menit dari sekarang Wow Ditambah dulu berapa Sekarang berapa Hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 Ada 40 guru SMA Di lingkungan Provinsi Banten Diundang BPSDM Untuk mengikuti Pelatihan pembelajaran Di pransisi Angkatan kedua tahun Ajaran 2024 Selama tujuh hari Tatap muka Semangat terus Bapak ibu guru Yang selalu terus Menuntut ilmu Untuk mendidik putra putri Menuntut ilmu Menuntut ilmu Menuntut ilmu Yang terdiri dari Berlari Memancar Perenang Dan terbang Agar lebih mudah Pengelolaan Kulikulumnya Maka semua hewan Wajib mengambil Dan melikuti Semua mata wajah Bebek Sangat bagus Dalam berenang Bahkan ia lebih Balik dari strukturnya Hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 Ada 40 guru SMA Yang kunang provinsi Bantan Ditundang BPSDM Untuk mengikuti Pelatihan Pembelajaran Diferencasi Angkatan Kedua tahun Ajaran 2024 Selama tujuh hari Tatap muka Semangat terus Bapak ibu guru Yang selalu terus Menuntut ilmu Untuk mendidik putra putri Generasi penerus Generasi penerus bangsa Sehat selalu Bapak ibu guru Bahagia selalu Bapak ibu guru Engkau rela Meninggalkan keluarga Demi kecerdasan Dan kebaikan Anak bangsa Tetaplah menjadi orang baik Bapak ibu guru Dan selalu menjadi contoh Anak didikmu Menjadi orang tua kedua Untuk anak didikmu Mengajar dan mendidik Dengan hati dan kasih sayang Sayangi selalu Anak didikmu Karena anak didikmu Adalah ladang ibadahmu Sebagai bekal amal Di akhirat nanti Tuhan selalu melindungi Dan menyelamatkanmu Wahai Bapak ibu Bapak ibu guru Bapak ibu guru Bapak ibu guru Oke baik Ini adalah Desain pembelajaran Yang saya buat Kebetulan kelas 12 Di SMA 1 Anyer Masih menggunakan Curriculum 2013 Untuk kelas 12 Kebetulan saya mengajar Ekonomi akuntansi Materinya lebih banyak Badan akuntansi Mungkin Bapak ibu yang mengajar Dan akuntansi Pasti paham Materi mengenai Persamaan dasar akuntansi Nah Desain yang saya buat Sebetulnya adalah Desain lama Yang sudah saya buat sebelumnya Dan saya sudah Terlapkan pembelajarannya Di SMA 1 Anyer Dan memang Menariknya pembelajaran Yang terintegrasi Dengan berdiferensiasi Yang terintegral Dengan KSE Itu sangat menarik Dengan belajar Anak ibu Pusaha selamat menikmati 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 selamat menikmati